Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Itompul menggelar jumpa pers bersama dengan rekan-rekan media terkait kelanjutan penanganan kasus mafia beras PT Indobras Unggul yang bertempat di Div Humas Polri Jakarta. Seperti yang sudah diketahui bahwa tersangka TW Direktur Utama PT Indobras Unggul sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan kecurangan terhadap konsumen. Menurut Kombes Pol Martinus, penahanan tersangka TW merupakan pertimbangan dari penyidik sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran terhadap undang-undang pangan yang dilakukan oleh PT Ibu yang diduga telah melakukan pembelian gabah dan beras dari petani dengan harga di atas harga pasar dan harga acuan pemerintah lalu kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi di pasaran. Perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan untuk memperluas hasil perdagangan dan perusahaan dengan cara curang yang mengakibatkan kerugian. Tersangka TW ditahan setelah sebelumnya Satuan Petugas Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerbek sebuah gudang beras di Jalan Raya Rengas, Bandung, Bekasi. Di gudang tersebut PT Indobras Unggul diduga melakukan kecurangan dengan mengganti kemasan beras bersubsidi menjadi beras bermerak dan berkualitas. Kini PT Indobras Unggul dijerat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Pasal 382 KUHP tentang perbuatan curang. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih.